Ya, terima kasih masih bersama kami, Pemirsa Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menyampaikan apresiasi tinggi kepada Mahkamah Konstitusi karena telah mengambil keputusan tegas terkait Pilkada 2024. Keputusan itu diharapkan dapat mengakhiri dominasi partai politik besar dalam menentukan kepemimpinan bagi daerah maupun pusat. Abdul Mukti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi yang berani mengambil keputusan tegas terkait pemilihan kepala daerah dan persyaratan calon kepala daerah yang akan mengikuti konstestasi demokrasi tingkat daerah tahun ini. Sebagaimana diketahui, pemilihan kepala daerah tahun ini akan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Abdul Mukti menuturkan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada tahun ini akan membawa perubahan mendasar dan arah baru kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Keputusan tersebut diharapkan dapat mengakhiri tirani dan dominasi partai politik besar dalam menentukan kepemimpinan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Abdul Mukti menegaskan keputusan MK itu bersifat final dan mengikat sehingga semua pihak seperti pemerintah, penyelenggara, pemilu, partai politik, dan masyarakat terikat dengan keputusan tersebut. Abdul Mukti berharap partai politik dapat mengambil langkah-langkah politik, khususnya yang berkaitan dengan Pilkada, agar lebih berani mengambil langkah yang memenuhi aspirasi masyarakat untuk kehidupan demokrasi yang lebih sehat dan membuka kesempatan bagi masyarakat dalam memilih dan menentukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat pertama dan terakhir memberitakan Keputusan dalam perkara pengujian Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusawaratan Rakyat.